Keseyagaan tempat rawat bikin pasien COVID-18 di Rumah Sakit Wilayah Bandung Barat, Tisaprak, Poe, Salasan, Wanyara, Kaliwat, Keayanana, Darurat. Di Kota Cimahi, Resudacibabat, Kiwari, ukur nampak pasien khusus COVID-18 lantaran Keseyagaan Rohang Rawat, Pinu, Kukituna, Mang, Belas-Belas, Pasien Positif, Asup, Kana, Daftar, Tunggu, Di Rohang, IGD. Mobil ambulan kawas nutayar rehna saban poe mawaan pasien COVID-18 ke Rumah Sakit Umum Daerah RSU Dekota Cimahi di Jalan Jenderal Amir Mahmud. Nga jauhnya jumlah kasus COVID-18 dina sawatera poe katompernaken ngebalukarken tim medis Rumah Sakit Kawalahan. Komodei RSU Dekota Cibabat lain ukur nampak pasien Ticimahi, tapi rea pasien tiwo wengkon Bandung Raya Jeng Sawatera na tipur wakarta katut Cianjur. Lantaran Kawalahan turtebisa nampung pasien COVID-18, Saprak tanggal 18 Juni 2020 hiji tepikah sawatera poe nu bakal datang manajemen rumah sakit Nyokot Kacindekan yang rohang instalasi gawat darurat atau IGD bikin sehilaan ukur nampak pasien COVID-18. Arifikin pasien di salwaran COVID dirujuk atau dipindahkan ke rumah sakit Cianjur. Balukarna rea pasien non-COVID kungsi katambelar di IGD. Keseagaan tempat rawat ges ngawonta 100% lantaran 80 bed ges ke ESI. Kiwari ayah sawatera pasien positif COVID-18 kudu asup daftar tunggu di IGD, tacaan asup rohang rawat inap atau isolasi. Kami memutuskan untuk di atas koordinasi dan konsul-koordinasi dan konsul hidratis itu sama SEDJA dan Tom Tabota, Pak PLT, untuk menutup pasien untuk yang non-COVID. Memang ketersediaan sekarang memang lagi penuh Pak atau ada lonjakan luar biasa seperti apa? Ya, memang kami tempat tidur kami itu sudah 80 bed untuk COVID khusus COVID ya. Di situ sudah tidak tertampung, bahkan hampir setiap harinya lebih dari 10 atau sampai hari ini sampai 18 yang wet English, yang daftar tunggu mau masuk ruangan. Jadi masih tertunda di IGD. Rasanya cukup memprihatinkan di situ. Manajemen rumah sakit, ges ngantisipasi kunyia gaken rohang tambahan piken pasien COVID. Lantaran saban poe ayah kurang lewi 10 tepikada 18 pasien COVID anu asup ka rohang IGD. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV